Jantung Feng Sisi berdetak kencang. Sesuatu telah salah. Lin Xin menatapnya dengan dingin. Terlihat di balik tatapan yang dalam itu, terdapat amarah yang bisa meledak kapan saja. Saudara Lin, jangan dengarkan provokasi anak ini. Saya hanya memberitahukan identitas Anda kepadanya untuk membuatnya merasa khawatir, jangan sampai dia menyakiti Anda. Feng Sisi buru-buru mengirimkan suaranya. Saya punya keputusan sendiri mengenai masalah ini. Lin Xin menjawab secara telepati dan mengabaikan Feng Sisi. Sebaliknya, dia memandang Ningki dan berkata, Tuan, saya tidak sebaik Anda hari ini. Saya akui bahwa saya kalah dari Anda. Itu bagus. Selama kita berbicara dengan benar dan tidak berpura-pura pingsan, semuanya bisa dibicarakan. Ningki tersenyum tipis. Tuan, bolehkah saya pergi sekarang? Lin Xin bertanya. Jawab pertanyaanku dulu. Apakah Feng Sisi mengirimmu ke sini? Ningki tersenyum. Telinga semua orang terangkat, melihat Feng Sisi dan Lin Xin dengan ekspresi aneh. Setelah hening lama, Lin Xin melirik Feng Sisi, lalu mengangguk, dialah yang menghasut saya untuk datang ke sini hari ini. Ekspresi Feng Sisi sedikit berubah. Dia tahu bahwa Lin Xin sangat tidak puas dengannya, kalau tidak, dia tidak akan mengatakan ini. Namun, keadaan masih belum lepas kendali. Berdasarkan pemahamannya tentang Lin Xin, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selama dia bisa menggunakan Lin Xin untuk membasmi kamar dagang naga yang bangkit, dia bisa menerima kehilangan teman seperti Lin Xin. Bagaimanapun, Sekte Dewa Abadi Lin Xin tidak pernah memberikan manfaat apapun kepada keluarga Feng. Sangat bermanfaat menggunakan bagian terakhir dari persahabatan untuk memberantas seorang pembangkang. Patriark Feng, sepertinya kamu tidak puas dengan taruhan sebelumnya. Ningki smilet at Feng Sisi. Feng Sisi mendengus dingin, tidak berbicara lagi. Lin Xin mengajukan permintaan lain untuk pergi. Ningki tersenyum, pergi itu mudah. 30 miliar batu domain dewa dan aku akan membiarkanmu pergi. 30 miliar batu domain dewa. Jantung semua orang berdetak kencang. Fei Yan memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Harga yang diminta Ningki terlalu kejam. 30 miliar batu domain dewa. Bahkan bagi prajurit Realm of the Gods tingkat 6 tingkat menengah, ini adalah kekayaan yang cukup besar. Bahkan empat keluarga besar kota Tripod Surgawi mungkin tidak dapat mengumpulkan jumlah sebanyak itu dalam waktu singkat. Tuhan, apakah Anda benar-benar akan bertarung sampai mati dengan Sekte Dewa Abadi? Lin Xin menekan kemarahan di hatinya dan berkata dengan dingin. Aku tidak pernah ingin bertarung sampai mati dengan Sekte Dewa Segudang. Masalah ini adalah antara kau dan kamar dagang naga meningkatku. Apa hubungannya dengan Sekte Dewa Segudang? Ningki tertawa. Lin Xin sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Jika aku tidak mengambil 30 miliar batu domain dewa ini, apa yang akan terjadi? Maukah kamu membunuhku? Lin Xin berkata dengan dingin. Cobalah, mungkin aku tidak akan membunuhmu. Ningki tersenyum tipis. Kelopak mata Lin Xin bergerak-gerak. Ningki telah mengatakan hal itu kepada Feng Shishi, tetapi pada akhirnya, Feng Shishi berlutut di sampingnya. Sedangkan bagimu, itu juga 30 miliar batu domain ilahi. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, tidak akan ada lagi keluarga Feng di kota Tripod Surgawi. Ningki memandang Feng Shishi dan tersenyum. Jejak kepanikan muncul di kedalaman mata Feng Shishi, bercampur dengan keterkejutan. Mungkinkah pihak lain berani menyerang secara terbuka di kota Tianding? Bukankah dia takut kalau hierark hantu raksasa akan menghukumnya? Menghancurkan keluarga prajurit alam dewa kelas 6 secara diam-diam adalah satu hal, tetapi ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jika dia melakukan hal seperti itu di depan semua orang, hierark hantu raksasa pasti akan bereaksi. Kamu tidak akan berani. Memikirkan hal ini, Feng Shishi mencibir pada Ningki. Su 8 Bang! Telapak tangan Ningki mendarat di bahu kanan Feng Shishi. Suara keras terdengar, dan semua orang merasakan gelombang energi melewati mereka. Sesaat kemudian, mereka melihat separuh daging Feng Shishi telah dihancurkan oleh energi. Dagingnya terus tumbuh, seolah dia berusaha untuk tumbuh kembali. Namun, aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada aura Feng Shishi. Jika mereka tidak mengeluarkan aura ini, daging Feng Shishi tidak akan bisa tumbuh kembali. Of! Feng Shishi memuntahkan seteguk darah. Tubuh prajurit alam dewa kelas 6 sungguh luar biasa. Kerusakan sekecil apapun akan menyebabkan cedera parah. Meskipun serangan Ningki tidak membunuh Feng Shishi, itu langsung merenggut separuh nyawanya. Jejak kengerian melintas di mata Lin Xin. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ningki yang tersenyum dan lembut itu adalah orang gila. Orang gila yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Patriark! Para tetua klan Feng yang dibawa Feng Shishi tanpa sadar bergidik. Feng Shishi, 30 miliar batu domein dewa untuk membeli nyawamu. Tidak, itu seharusnya nyawa semua orang di keluarga Fengmu. Harganya sudah bagus, jauh lebih baik daripada harga yang kuberikan pada temanmu. Kuharap kamu bisa memahami ini. Ningki tersenyum tipis. Aku akan membayar. Feng Shishi dengan tegas mengakui kekalahan. Dia segera memerintahkan tetua keluarga Feng untuk kembali dan mengumpulkan uang. Pada saat yang sama, dia menyerahkan 10 miliar batu domein dewa yang dia miliki kepada Ningki. Apapun yang terjadi, aku harus mempertahankan hidupku. Hanya dengan begitu aku bisa melihat sekte dewa abadi memusnahkannya. Saat itu, dia pasti akan berlutut dan memohon ampun, menyesali perbuatannya hari ini. Feng Shishi berkata dalam hati. Hanya dengan begitu penghinaan di hatinya akan berkurang. Feng Shishi sudah membayar, bagaimana denganmu? Ningki memandang Lin Xin sambil tersenyum. Aku tidak membawa batu domein dewa. Lin Xin berkata dengan ekspresi jelek. Mengapa kita tidak mengirim pesan ke sekte dewa abadi dan meminta mereka membawakan uang untuk menebusmu? Ningki berkata sambil tersenyum. Mata Lin Xin berbinar, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak saran Ningki. Jika dia mengirim pesan ke sekte dewa abadi, dia memang bisa diselamatkan, dan dia juga bisa membunuh pria menjijikan di depannya ini. Namun, jika dia melakukan itu, segalanya akan mencapai titik yang tidak bisa kembali lagi. Reputasi besar yang dia bangun selama bertahun-tahun akan hancur dalam sehari. Tuan kota ada di sini. Kerumunan di luar tiba-tiba berpisah membentuk jalan, dan Liu Lingyu berjalan dengan cepat. Ketika dia melihat Lin Xin berlutut di depan Ningki, ekspresinya berubah beberapa kali. Adapun Feng Shishi, dia secara tidak sadar telah mengabaikannya. Pelayan Wu, kamu menyembunyikan kultifasimu dengan sangat baik. Terakhir kali, aku bahkan tidak menyadari bahwa kamu adalah pembangkit tenaga listrik kelas 6. Liu Lingyu memandang Ningki dan berkata dengan suara rendah. Terakhir kali, saya benar-benar pembangkit tenaga listrik kelas 5. Saya beruntung dan naik ke kelas 6. Tolong jangan salah paham, Tuan Kota. Ningki tersenyum. Beruntung. Semua orang mengerutkan bibir ke dalam. Siapa yang cukup beruntung untuk naik ke kelas 6 dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan menekan seorang jenius dari 100 sekte teratas seperti Lin Xin. Ini sungguh mustahil. Kalau begitu, selamat, pengurus Wu. Dia adalah kakak seniorku. Bisakah kamu memberiku muka dan membiarkan aku membawanya pergi? Liu Lingyu melirik Lin Xin. Lin Xin buru-buru menutup matanya dan terus berpura-pura menjadi burung unta. Saat anak-anak menimbulkan masalah, orang dewasa harus selalu membereskannya. Tuan Kota Liu adil dan adil, dan aku sangat mengaguminya. Hari ini, demi kebaikanmu, aku akan melepaskannya. Ningki tersenyum. Pada saat berikutnya, Lin Xin tiba-tiba merasakan aura yang menekannya menghilang, dan tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya. 3.942 Lin Xin segera berdiri, masih memikirkan kata-kata Ningki. Dia berkata dengan dingin, meskipun aku tidak aku lawanmu, tapi bukan berarti kamu bisa mempermalukanku. Siapa yang kamu panggil anak kecil? Liu Lingyu punya firasat buruk. Benar saja, setelah Lin Xin mengatakan ini, aura di tubuhnya muncul kembali. Kini, seperti gunung, dia terpaksa berlutut di tanah lagi. Tanah tampak berguncang beberapa kali karena kekuatan yang sangat besar ini. Anda. Lin Xin bingung dan jengkel, menatap Ningki. Dia tidak percaya, hanya karena satu kalimat, Ningki justru menyerang lagi. Tangan, apakah dia benar-benar tidak takut sama sekali dengan Sekte Dewa Abadi? Baru saja, ketika Liu Lingyu muncul dan Ningki setuju untuk melepaskannya, Lin Xin berpikir bahwa Ningki sedang mencari masalah untuk dirinya sendiri. Meskipun dia mengatakan dia tidak takut dengan Sekte Dewa Abadi, dia masih merasa takut di dalam hatinya. Tapi sekarang, dia meragukan penilaiannya sendiri. Ya, pelayan Wu. Liu Lingyu memandang Ningki. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan Kotaliu, saya menghormati Anda sebagai pribadi, tetapi orang ini telah memprovokasi saya berkali-kali. Apakah dia benar-benar berpikir kamar dagang Rising Dragon takut dengan 100 Sekte teratas? Tidak peduli seberapa kuat Sekte Ilahi Abadi, hanya ada beberapa Sekte kelas 6 yang tinggi. Meskipun kamar dagang Rising Dragon tidak memiliki ahli peringkat 6 sebanyak Sekte Dewa Abadi, dalam hal ahli peringkat 6 tinggi, kita tidak boleh kalah dari Sekte Dewa Abadi. Guru besar. Apa? Feng Sisi tanpa sadar mengangkat kepalanya dan memandang Ningki dengan bingung. Lin Xin juga tercengang. Semua orang, termasuk Fei Yan, merasakan perasaan aneh di hati mereka saat memikirkan bagaimana Ningki mengetahui tentang Lin Xin. Bahkan setelah mengetahui identitasnya, dia tetap tidak menahan diri. Bahkan ada sedikit rasa takut dalam dirinya. Ini sepertinya mengindikasikan sesuatu. Persekutuan pedagang naga bangkit benar-benar tidak perlu takut dengan Sekte Dewa Abadi. Selama Rising Dragon Merchant Guild memiliki empat ahli tingkat tinggi kelas 6, maka Sekte Dewa Kuno tidak akan memulai perang dengan mudah. Stewart Wu, bagaimana aku bisa membuatmu melepaskan kakak seniorku? Liu Lingyu menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak sebaik Lin Xin, dan Lin Xin dengan mudah ditekan oleh Ningki. Aura Ningki barusan membuatnya merasakan hal itu. Dia merasakan ancaman yang sangat kuat. Jika dia bertarung, dia mungkin harus berlutut di sini juga. Hari ini, aku akan memberikan wajah pada Tuan Kota Liu. Dia bisa pergi dengan 10 miliar batu domein dewa. Ningki tersenyum. Setelah jeda, Ningki menatap Lin Xin lagi. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 miliar. Lin Xin terdiam. Dia benar-benar tidak memiliki 10 miliar batu domein dewa, jika tidak, dia tidak akan menerima undangan Feng Shishi. Aku akan membantunya. Liu Lingyu sedikit mengangguk. Dia masih bisa mengeluarkan 10 miliar batu domein dewa. Adik Junior, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Lin Xin hanya merasa terhina. Liu Lingyu mengabaikannya. Setelah dia memberi Ningki 10 miliar batu domein ilahi, dia tidak tinggal lama di sana. Lin Xin segera pergi. Semuanya, tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan melambai ke arah kerumunan. Ketika orang banyak mendengar ini, meskipun mereka ingin tinggal lebih lama, mereka tidak berani untuk tidak mematuhi Ningki. Jalan yang diblokir tiba-tiba menjadi lebih sepi. Selain beberapa tetua keluarga Feng yang tinggal, orang-orang lainnya pergi satu demi satu. Meski penasaran, mereka hanya akan berhenti dan menonton sebentar. Dia akan pergi atas kemauannya sendiri. Tuan-tuan, kita bisa memulai transaksinya sekarang. Fei Yan memandang pengurus kamar dagang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang tahu bahwa mereka akan saling memandang, dengan wajah malu. Dengan alasan ada yang harus mereka lakukan, mereka melarikan diri dengan sedih. Uh, senior. Ekspresi Fei Yan sedikit berubah saat dia melihat ke arah Ningki. Mereka takut pada Sekte Dewa Abadi, jadi mereka tidak berani berdagang dengan kamar dagang naga bangkit kita. Tapi kamar dagang Rising Dragon kami bisa berbisnis di mana saja. Tidak masalah meskipun kita tidak memiliki kota Tripod Surgawi. Ningki tersenyum tipis. Feng Sisi mencibir dalam hati, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Dia bisa menjamin bahwa Sekte Dewa Abadi pasti akan membalas dendam. Tetapi jika kamar dagang Rising Dragon benar-benar memiliki beberapa ahli tingkat 6 tingkat tinggi seperti yang dikatakan Ningki, hal itu mungkin tidak akan mencapai efek yang diinginkannya. Masalah ini kemungkinan besar tidak akan terselesaikan. Realisasi muncul di mata Fei Yan. Dia sudah mengerti maksud Ningki. Patriark Feng, itu hanya 30 miliar batu domain dewa. Mengapa Anda belum mengirimkannya? Apakah kamu ingin terus berlutut di depanku? Ningki memandang Feng Sisi dan tersenyum. 30 miliar batu domain dewa bukanlah jumlah yang kecil. Saya khawatir saya tidak dapat mengumpulkannya dalam waktu singkat. Mengapa Anda tidak melepaskan saya dulu? Saya akan tinggal di sini dan menunggu 30 miliar batu domain dewa tiba sebelum Anda melepaskan saya. Feng Sisi berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam mimpimu, berlututlah di sini sebelum batu domain dewa tiba. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Feng Sisi mengertakan gigi. Jika dia bisa, dia akan benar-benar menguliti Ningki hidup-hidup. Sayangnya, jarak antara dia dan Ningki terlalu besar. Perbedaan budidaya mereka terlalu besar. Bisa atau tidaknya dia membalas dendam bergantung pada reaksi sekte dewa abadi. Tepat pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba masuk ke kamar dagang Rising Dragon. Mereka adalah Cutian Suan dan putranya. Patriark Feng. Berita itu sebenarnya benar. Cu Feng memandang Feng Sisi dengan bingung, sedikit rasa tidak percaya di wajahnya. Cu Sun, yang berdiri di belakang, pucat pasi. Tidak ada lagi rasa jijik di matanya saat dia melihat Ningki, tapi ketakutan. Bahkan seorang ahli kelas 6 pun berlutut di sini. Dia tidak lagi berani berdebat dengan Ningki. Dia bahkan menyesalinya. Mengapa dia begitu impulsif dan menyinggung Ningki? Cutian Suan bertukar pandang dengan tetua keluarga Feng, dan mereka semua memalingkan muka. Kemudian, Cutian Suan memandang Feng Sisi. Dia berkata kepada Ningki dengan ekspresi aneh, Saudara Wu, saya mendengar dari para pelayan bahwa ada seorang ahli kelas 6 dari Sekte Dewa Abadi. Anda menekan prajurit alam dewa. Iya, dia dibawa pergi oleh Tuan Kota Liu. Ningki mengangguk. Itu bagus. Cutian Suan menghela nafas lega, lalu buru-buru mengirimkan suaranya. Patriarku juga mengenal seorang murid dari Sekte Dewa Abadi. Haruskah kita meminta Patriarku untuk menengahi masalah ini? Tidak perlu melakukan itu. Jika Sekte Dewa Abadi benar-benar berani menimbulkan masalah, aku akan mengambil alih. Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika Sekte Dewa Abadi adalah Sekte 100 teratas? Kamar dagang Rising Dragon hanyalah cangkang yang bisa ditinggalkan kapan saja. Jika Sekte Dewa Abadi benar-benar berani membalas, Ningki akan memilih untuk menyergap prajurit alam dewa tingkat awal dan menengah dari Sekte Dewa Abadi. Ketika saatnya tiba, Cutian Suan berpikir bahwa Ningki masih belum tahu seberapa kuat Sekte Dewa Abadi, jadi dia buru-buru mengirimkan suaranya untuk menjelaskan. Ningki masih tidak memikirkan masalah ini. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali kekuatan kamar dagang Rising Dragon. Kali ini, Ningki tiba-tiba menjadi prajurit alam dewa kelas 6. Itu cukup mengejutkan, namun beberapa waktu yang lalu, pesanan hierar kuiksan telah mencapai Heavenly Tripod City. Mereka sudah siap, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ningki akan mampu menekan murid jenius dari Sekte Dewa Abadi. 3943 Cutian Suan memberi isyarat lagi dan lagi, tetapi melihat Ningki tidak berniat berdamai dengan segudang dewa kuno, dia dengan santai mengobrol sebentar. Dia buru-buru pergi bersama Chu Feng dan Chu Sun. Chu Feng, Chu Sun, jangan pergi ke kamar dagang naga meningkat untuk saat ini. Setelah berjalan beberapa jalan, Cutian Suan berkata dengan suara rendah. Chu Feng sedikit terkejut, Ayah, apakah ayah takut kalau permusuhan antara kamar dagang naga yang bangkit dan Sekte Dewa Segudang akan melibatkan keluarga Cu kita? Tidak buruk. Cutian Suan menghela nafas pelan. Meskipun Saudara Wu kuat, dia masih seekor semut dibandingkan dengan Sekte Dewa Abadi. Awalnya, saya tidak ingin kehilangan teman seperti Saudara Wu karena hal ini, tetapi fondasi klan Chu kami ada di Heaven Tripod. Jika kedua belah pihak benar-benar mulai bertarung, kita hanya bisa memilih Sekte Dewa Abadi. Tidak ada pilihan lain. Ayah, apakah kakek mengetahui hal ini? Mata Chu Feng berkedip. Kakekmu memberitahuku bahwa jika Saudara Wu bersedia berdamai dengan Segudang Dewa Kuno, dia dapat bertindak sebagai perantara. Jika demikian, maka klan Chu kita hanya bisa menghindari masalah ini dan tidak terlibat dalam kekacauan ini. Kata Chu Tian Suan. Saya mengerti. Chu Feng terisak. Chu Sun, yang diam selama ini, tiba-tiba angkat bicara, bagaimana jika Sekte Dewa Abadi bukan tandingan kamar dagang naga yang bangkit. Suner, kamu tidak tahu banyak tentang Sekte Dewa Kuno Segudang. Itu adalah salah satu dari seratus Sekte teratas, dan kamar dagang naga yang bangkit mungkin juga kuat. Namun dibandingkan dengan seratus teratas, kesenjangannya tidak kecil. Chu Tian Suan menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia hanya mengungkapkan kekuatan tahap kelima tingkat lanjutnya, dan kita semua meremehkannya. Sekarang, telah terbukti bahwa kekuatannya adalah tahap ke-6. Kelas menengah, atau bahkan kelas enam tinggi. Dia bahkan bisa menekan jenius nomor satu dari Sekte Dewa Abadi. Di belakangnya ada Seng. Asosiasi Pedagang Naga belum tentu tidak berdaya untuk melawan. Kata Chu Sun. Chu Tian Suan dan Chu Feng memandangnya dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka tidak menyangka Chu Sun akan mengatakan hal seperti itu. Adik perempuan, apakah kamu demam? Kata Chu Feng dengan bingung. Ayah, kakak, mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya tidak mengatakan apapun yang salah. Terakhir kali, dia bisa menyembunyikan kultifasinya. Jika sesederhana itu, mengapa mereka bangkit selama periode waktu ini? Kami tidak mengerti barang yang dibeli Kadin. Chu Sun cemberut. Ekspresi Chu Tian Suan berubah serius saat dia sedikit mengangguk. Kata-kata Suner mungkin tidak masuk akal. Tindakan kamar dagang naga yang bangkit itu aneh. Menggunakan harga yang lebih tinggi dari harga pasar untuk membeli sumber daya budidaya yang tidak ada gunanya di mata kita, belum lagi poin ini, apalagi itu. Kakekmu dan aku juga tidak bisa memahaminya. Bagaimana kalau begini, jika ada pergerakan dari Sekte Dewa Abadi, kalian bisa mengirimkan pesan untukku. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan Sekte Dewa Abadi mengetahuinya. Kaka senior, kamu telah belajar dari kesalahanmu kali ini. Feng Shisi bukanlah orang baik, jadi jangan pernah melakukan ini lagi. Saya menghubunginya. Setelah kembali ke rumah gubernur kota, Liu Lingyu menghela nafas pelan ketika dia melihat Lin Xin tidak mengucapkan sepatah katapun. Adik junior, seperti yang kamu katakan, Feng Shisi bukanlah orang baik. Lin Xin terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Ada sedikit kebencian dalam nada bicaranya. Jika bukan karena Feng Shisi, bagaimana identitasnya bisa diketahui semua orang? Jangan khawatir, kakak senior. Saya akan mengeluarkan perintah pembungkaman. Jika ada yang berani bergosip di luar, saya akan menangkapnya dan membawanya kembali ke istana tuan kota. Kata Liu Lingyu. Terima kasih, kakak muda. Lin Xin menghela nafas lega. Dia telah menunggu hukuman ini, tapi dia belum mau mengungkitnya. Setelah jeda, dia berkata, saya tidak bisa menelan ini. Saudari junior, tahukah Anda apa itu kamar dagang Rising Dragon? Latar belakang mereka, dan siapakah Hu Yin itu? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Liu Lingyu sedikit mengernyit. Kakak senior, jika Anda berencana menggunakan sekte tersebut untuk menekannya, maka apa yang terjadi hari ini tidak dapat disembunyikan lagi. Menurutku, lebih baik masalah ini dibiarkan saja. Aku tidak bisa melepaskannya. Dia meminta 10 miliar batu wilayah ilahi. Aku hanya akan puas jika aku membuatnya batuk 30 miliar. Lin Xin menggelengkan kepalanya. Itu hanya 10 miliar batu domain ilahi. Mengapa menjadi musuh bebuyutan prajurit alam dewa yang mungkin berada di peringkat 6 tingkat lanjut? Liu Lingyu masih kurang setuju dengan gagasan Lin Xin. Dia mempermalukanku seperti ini hari ini. Jika aku tidak membayarnya kembali, pikiranku akan retak, dan akan sulit bagiku untuk naik ke peringkat ke-6 di masa depan. Adik junior, kamu tidak ingin melihatku seperti ini, kan? Kata Lin Xin. Tanpa menunggu Liu Lingyu berbicara, Lin Xin mencibir. Saya berhubungan baik dengan prajurit peringkat 6 di bawah komando hantu raksasa ilahi. Selama mereka menemukanku, mereka pasti akan membantu. Adik junior, bantu aku mengawasi pergerakan anak ini. Aku akan segera kembali. Dalam setengah bulan, paling lama sebulan. Dengan itu, Lin Xin bangkit dan pergi. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuknya, mata Liu Lingyu berkilat ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus melaporkan masalah ini ke Sekte. Tetapi jika dia melakukannya, Lin Xin pasti akan berpikir bahwa dia telah mengkhianatinya. Jika dia tidak melaporkannya, dan sesuatu terjadi pada Lin Xin, dia juga harus memikul tanggung jawab. Dia benar-benar berada dalam dilema. Patriark Feng, jika saya tidak melihat 30 miliar batu domain ilahi dalam 2 jam lagi, maka Anda sudah mati. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mempercepatnya? Ningqi duduk di kursi geladak, bergoyang ke atas dan ke bawah dengan santai. Fei Yan berdiri di samping, memegang kipas angin di tangannya. Feng Sisi berlutut di depan Ningqi lagi, wajahnya pucat dan jelek. Adegan ini tampak seperti anak nakal manja yang menindas orang jujur. Perasaan bocah manja yang menindas orang jujur. Apa yang kamu tunggu? Ekspresi Feng Sisi jelek. Dia berbalik untuk melihat kelompok tetua keluarga Feng di belakangnya. Matanya meledak dengan niat membunuh yang kuat. Ya, Patriark, kami akan mempercepatnya sekarang. Beberapa tetua klan Feng saling memandang dan lari dalam sekejap. Satu jam kemudian, mereka muncul kembali dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Ada 30 miliar batu wilayah ilahi di sini. Bisakah Patriark kita pergi sekarang? Salah satu tetua keluarga Feng menyerahkan cincin interspatial kepada Ningqi dengan rasa takut, lalu segera mundur beberapa langkah, seolah takut Ningqi akan melampiaskan amarahnya padanya. Ningqi melampiaskan amarahnya dan juga ditekan di sini. Ningqi mengamati cincin itu dengan akal sehatnya. Setelah memastikan nomornya, dia bangkit dan tersenyum. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Transaksi ini sangat menyenangkan. Saya harap kita bisa bekerja sama lagi lain kali. Feng Sisi merasakan tekanan di tubuhnya hilang, namun kekuatan di lukanya masih ada dan tidak bisa dihilangkan. Dia hendak berbicara ketika dia tiba-tiba teringat bagaimana Lin Xin telah ditekan dua kali berturut-turut hari ini. Dia segera menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan. Tapi kata-kata Ningqi hampir membuat jiwa ilahinya terbang keluar dari tubuhnya. Pelayan Wu, kita akan bertemu lagi di pegunungan dan sungai. Kita akan pergi sekarang. Feng Sisi melontarkan kata-kata sopan ini dan berencana untuk pergi. Tak disangka, lengannya langsung dicengkeram seseorang. Dia menoleh untuk melihat. Itu adalah Ningqi. Pelayan Wu, apa yang kamu lakukan? Feng Sisi sedikit takut. Kamu baru saja mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi di pegunungan dan sungai. Menurutku lebih baik melakukannya sekarang. Ningqi menyeringai dan berkata. Ini sudah berakhir. Hati para tetua keluarga Feng tenggelam ke dalam jurang yang dalam. 3.944 Pelayan Wu, apa yang saya katakan tadi hanyalah ucapan biasa. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Sisi berusaha tetap tenang. Pernyataan biasa saja, kata-kata prajurit alam dewa kelas 6 bagaikan paku yang diludahi. Bagaimana mereka bisa diucapkan begitu saja? Karena kepala keluarga Feng ingin bertemu lagi di pegunungan dan sungai, jelas Anda tidak mau pergi. Ningqi tersenyum dan menekan dengan tangannya, memaksa Feng Sisi berlutut lagi. Pelayan Wu, kami sudah memberimu batu domain dewa. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Para tetua klan Feng menjadi pucat. 30 miliar batu domain dewa benar-benar cukup untuk merenggut nyawa keluarga Feng. Mereka baru saja menggunakan banyak bisnis keluarga Feng untuk meminjam sejumlah uang dari tiga keluarga besar lainnya. Jika Feng Sisi tidak pergi hari ini, 30 miliar batu domain dewa itu akan terbuang sia-sia, dan keluarga Feng akan hancur berantakan. Aku sudah setuju untuk melepaskannya. Dialah yang tidak tega, apa yang bisa kulakukan? Ningqi berkata tanpa daya. Tetua keluarga Feng memandang Feng Sisi dengan kebencian. Contoh Lin Xin sebelumnya ada di sana, namun Feng Sisi bersikeras meninggalkan beberapa kata kosong. Bukankah ini menimbulkan masalah? Katakan saja, berapa banyak batu domain dewa yang kamu perlukan agar aku pergi? Feng Sisi menekan kemarahan di hatinya, mencoba yang terbaik untuk menjaga ketenangan pikiran sehingga Ningqi tidak akan menggunakannya untuk melawannya lagi. 30 miliar batu domain dewa. Ningqi tersenyum. Pikiran Feng Sisi runtuh, tadi 30 miliar, sekarang 30 miliar lagi. Bagaimana keluarga Feng bisa memiliki begitu banyak batu domain dewa? Keluarga Fengmu pergi ke kota Den Haq untuk membeli buah Phoenix Nirvana. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 30 miliar batu domain dewa. Anda pasti mempunyai simpanan tersembunyi. Bersikaplah lugas, jangan pelin-pelan. Ningqi tersenyum. Kamu bahkan tahu tentang ini. Mata Feng Sisi berkilat kaget. Dia menatap Ningqi, saat itu, saya memerintahkan orang untuk membeli buah Phoenix Nirvana, tetapi baik orang maupun buahnya hilang. Anda melakukan ini? Ya, pada saat itu, keluarga Fengmu sangat sombong, memprovokasiku tanpa alasan. Aku hanya bisa menerima buah Phoenix Nirvana itu. Ningqi mengangguk sambil tersenyum. Hati Feng Sisi menjadi sangat berat. Dia awalnya mengira bahwa permusuhan antara dia dan Ningqi telah dimulai dari pertaruhan terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Feng sebenarnya sudah lama bermusuhan dengan Ningqi. Memikirkan hal ini, Feng Sisi tersenyum sedih, bahkan jika saya memberi Anda 30 miliar batu domain dewa lagi, Anda masih akan menemukan berbagai alasan untuk menahan saya di sini, bukan? Kamu boleh meragukan segalanya tentangku, tapi kamu tidak boleh menghina karakterku. Maksudku apa yang aku katakan? Selama kamu memberiku 30 miliar batu domain dewa lagi, aku pasti akan melepaskanmu. Kata Ningqi. Feng Sisi menutup matanya, tidak berbicara lagi. Beberapa tetua keluarga Feng saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka tersenyum malu-malu, Senior Wu, ayo kita kumpulkan lebih banyak batu domain dewa. Oke, cepatlah. Ningqi tersenyum dan mengangguk. Setelah mereka pergi, Ningqi tersenyum pada Fei Yan dan berkata, berkemas, kita akan meninggalkan kota Heaven Tripod. Mata Feng Sisi tiba-tiba terbuka. Melihat Ningqi menatapnya, dia segera menutup matanya. Dia sedikit bersemangat. Jika Ningqi ingin melarikan diri dari kota Tianding, dia akan tertekan paling lama selama beberapa hari, dan aura di tubuhnya pasti akan menghilang. Iya. Fei Yan mengangguk. Sejak awal, dia sudah menduga bahwa dia akan meninggalkan kota Heaven Tripod bersama Ningqi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Fei Yan telah selesai berkemas. Dari awal sampai akhir, Feng Sisi berlutut dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kepala keluarga Feng, saatnya berangkat. Kamu masih ingin membunuhku. Feng Sisi membuka matanya karena tidak percaya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengejek Ningqi, tapi Ningqi sebenarnya ingin membunuhnya. Kamu mengirim orang ke Rising Dragon Merchant Hall untuk menimbulkan masalah. Jika aku tidak cukup kuat, orang yang berlutut di sisimu adalah aku, kan? Karena kamu ingin membuat dendam kematian, apakah kamu masih mengharapkan aku menunjukkan belas kasihan? Ningqi tertawa. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Mata Feng Sisi dipenuhi kebencian. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah pencuri. Jika Anda bahkan tidak memahami prinsip ini, saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda bisa berkultivasi hingga kelas 6. Ningqi terkekeh dan menepuk dahi Feng Sisi dengan telapak tangannya. Sebuah kekuatan agung meletus dari telapak tangannya, langsung menghancurkan tubuh Feng Sisi. Mulai dari kepalanya, tubuhnya hancur seperti pasir, berubah menjadi tumpukan abu. Kerajaan Dewa Laut, Ibu Kota Ilahi Berita bahwa Ningqi telah menyamar sebagai naga bulan air dan membunuh hampir 300 ahli klan laut tingkat 6 telah menyebar ke seluruh Ibu Kota Ilahi, menyebabkan klan laut menjadi marah. Tidak lama kemudian, hampir semua orang menuding vampirik gos. Saat Ningqi ditangkap oleh hantu vampir dan hilang di wilayah hantu vampir, banyak dewa tertinggi klan laut meminta penjelasan dari hantu vampir. Sue Gui duduk di kursi di tengah sementara Lingkesi berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Dia pikir dia akan memiliki masa depan cerah dengan mengikuti Sue Gui. Dia tidak pernah menyangka Sue Gui akan menimbulkan masalah sebesar ini bahkan sebelum dia bisa maju ke alam dewa tertinggi. Kali ini, jika masalahnya tidak terselesaikan dan dia memberikan penjelasan yang meyakinkan, Sue Gui bahkan mungkin kehilangan kualifikasinya untuk maju ke alam dewa tertinggi. Cai King, cendikiawan tak berguna, dan pakar klan manusia peringkat enam lainnya berdiri di depan Sue Gui dengan ekspresi aneh dan rumit. Mereka juga telah mendengar tentang Ningki yang menyamar sebagai naga air dan membunuh ratusan ahli klan laut peringkat enam. Mereka kaget sekaligus lega. Pada saat yang sama, mereka sedikit gugup karena mereka tidak tahu apakah klan laut akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka. Meski emosi mereka berbeda, setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Ningki telah melarikan diri dari kerajaan dewa laut dan kembali ke kerajaan ilahi Stelarski. Kalau begitu, berita tentang mereka ditangkap oleh Sue Gui pasti sudah menyebar. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi mereka. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Aku tahu kamu merasa bangga. Namun, meskipun dia lolos, kamu masih di tanganku. Kamu harus selalu mengingat ini. Sue Gui menatap Cai King dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Cai King dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah katapun. Setelah beberapa napas, Sue Gui berbicara lagi. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui sesuatu tentang orang itu? Saya ingin semua informasinya. Jika informasi itu memuaskan saya, saya dapat mengambil keputusan untuk melepaskannya. Saya yakin Anda sudah mendengar reputasiku. Kamu tidak perlu khawatir aku akan menarik kembali kata-kataku. Semua orang masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, banyak orang yang memasang ekspresi aneh. Sayangnya, mereka tidak tahu apa-apa tentang Ningki. Jika tidak, mungkin ada seseorang yang akan mengambil kesempatan ini untuk mengkhianati Ningki dengan imbalan kesempatan meninggalkan kerajaan dewa laut. Kamu tidak mau mengatakannya. Sue Gui tersenyum tipis. Tatapannya menyapu wajah dan akhirnya mendarat di Chai King. Orang ini bisa menyamar sebagai anggota klan laut. Ini belum pernah terjadi. Menurut pemahamanmu, garis keturunan manusia manakah yang memiliki teknik ini? Kita masing-masing mengetahui seni transformasi. Chai King berkata dengan suara rendah. Kau tahu, aku tidak sedang membicarakan tentang seni transformasi. Dia berubah menjadi naga air dan melewatiku, tapi aku tidak bisa merasakan aura manusianya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seni transformasi biasa. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Sue Gui tersenyum. Hati Lingkesi bergetar. Dia memahami Sue Gui. Semakin dia terlihat acu-ta'acu dan tenang, semakin marah hatinya. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus. 3945. Aku hanya peringkat enam tingkat menengah, dan kamu adalah peringkat enam yang tinggi. Bahkan jika kamu tidak tahu tentang mantra ini, bagaimana aku bisa tahu? Chai King berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu merasa terhina karena saudara Wu lolos dari tanganmu dan kembali ke kerajaan bintang surgawi, apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak perlu mencari alasan lain untuk melampiaskan kemarahan Anda kepada kami. Gunakan metode apapun yang Anda miliki. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi banyak peringkat enam langsung berubah. Mereka memandang Blood Ghost dengan ngeri. Lingkesi tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat ke arah hantu darah. Setelah berdiam diri selama lebih dari sepuluh tarikan napas, Sue Gui terkekeh dan berkata, Kalian semua akan dijadikan korban, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Lingke, bawa mereka pergi dan awasi mereka dengan baik. Jika kali ini ada satu orang yang berkurang, aku akan memanfaatkanmu. Ganti ruginya. Jantung Lingkesi berdetak kencang dan dia dengan cepat mengangguk, ya. Setelah Lingkesi pergi bersama Chai King dan yang lainnya, ekspresi Sue Gui berubah menjadi sangat jelek. Dia berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan. Setelah berjalan beberapa saat, dia meninggalkan gua dan langsung menuju daratan. Kamu berhasil kabur sekali, mari kita lihat apakah kamu bisa kabur lagi. Sue Gui mencibir dalam hatinya. Kali ini, dia ingin secara pribadi pergi ke darat dan membawa Ningki kembali ke ibu kota kerajaan Dewa Laut. Senior Wu, kemana kita akan pergi kali ini? Fei Yan dibawa oleh Ningki dan telah lama meninggalkan wilayah kota Tripod Surgawi. Dia sangat penasaran kemana Ningki akan membawanya. Secara logika, menyinggung sekte Dewa Kuno segudang seperti yang mereka lakukan sebelumnya tidak dianggap aman di kerajaan ilahi bintang Surgawi. Namun, Fei Yan benar-benar ingin mengetahui kekuatan di balik kamar dagang Racing Dragon. Sejak dia memulai rencana menghasilkan uang dengan Ningki, dia belum melihat anggota kamar dagang Racing Dragon lainnya. Fei Yan bertanya melalui saluran lain, tetapi kamar dagang Racing Dragon tidak ada di tempat lain. Hal ini membangkitkan rasa penasarannya. Dibandingkan, bukankah kamu selalu ingin tahu tentang latar belakang kamar dagang Racing Dragon? Ningki tersenyum tipis. Fei Yan sangat gembira di dalam hatinya, tetapi ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Senior Wu, aku akhirnya akan menjadi inti dari asosiasi pedagang naga yang bangkit. Apakah ada anggotanya? Kamu harus memikirkan hal ini baik-baik. Tidak mudah untuk menjadi anggota inti dari asosiasi pedagang naga meningkat. Hanya kematian yang menanti Anda. Ningki tertawa. Fei Yan menjawab tanpa ragu-ragu. Senior Wu, junior ini mengerti. Saya berhutang budi kepada Senior Wu karena menganggap saya begitu tinggi. Sebagai anggota inti, saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Tidak peduli apa, kamu tidak akan mengkhianatiku. Ningki berhenti dan menatap Fei Yan dengan senyum tipis. Melihat ini, Fei Yan langsung bersumpah. Dia hanyalah prajurit alam dewa peringkat 4. Biasanya, dia ingin naik ke peringkat 5. Sekarang, dia bisa menjadi anggota inti kamar dagang Racing Dragon, yang memiliki banyak pembangkit tenaga listrik peringkat 6. Itu seperti kue yang jatuh dari langit, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya. Anda pasti selalu penasaran kenapa kamar dagang membeli barang-barang tidak berguna itu. Ningki tersenyum. Fei Yan dengan cepat menganggup, tapi kemudian segera menggelengkan kepalanya. Jika ini adalah rahasia kamar dagang, junior lebih baik tidak pernah mengetahuinya. Xiao, selama kamu mengikutiku, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Aku dapat memberitahumu sekarang bahwa benda-benda ini ada di dunia ini. Barang-barang itu tidak berguna, tapi di dunia besar tempat saya berasal, itu adalah barang-barang mahal. Ningki berkata dengan ringan. Dunia yang hebat. Fei Yan tidak bereaksi pada awalnya, tetapi setelah 3 atau 4 nafas, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Setan Senluo. Fei Yan memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik yang dia ikuti sebenarnya adalah Iblis Senluo. Bahkan empat raja dewa dari alam ilahi penciptaan membenci Iblis Senluo. Mungkin prajurit alam dewa peringkat 1 dan 2 tidak tahu banyak tentang Iblis Senluo, tetapi selama mereka adalah prajurit alam dewa peringkat 3 atau lebih, mereka setidaknya telah mendengar beberapa rumor tentang Iblis Senluo. Mungkin prajurit alam dewa peringkat 1 dan peringkat 2 tidak tahu banyak tentang Iblis Senluo. Fei Yan telah mendengar banyak sekali rumor tentang Iblis Senluo, tetapi kekuatan Iblis Senluo secara umum rendah. Di mata para pejuang alam ilahi agung, mereka seperti badut yang menyelinap ke alam ilahi penciptaan dari suatu tempat. Harta karun alam ilahi penciptaan bagaikan tikus di kandang padi, semua orang ingin menghajarnya. Kamu seharusnya sudah menebak identitasku. Jika kamu tidak ingin menjadi anggota inti kamar dagang, kamu boleh pergi sekarang. Sin, aku tidak akan membungkamu, karena tidak ada yang akan mempercayai perkataanmu. Ningki tersenyum ringan. Fei Yan hanya punya satu pemikiran di benaknya. Rumor adalah hal yang menakutkan. Rumor itu omong kosong. Siapa bilang Iblis Senluo hanyalah badut? Dia telah mengikuti Ningki begitu lama, dan sejak awal, dia berpikir bahwa Ningki hanyalah prajurit alam ilahi peringkat lima. Sekarang, Ningki bisa menekan para jenius dari segudang dewa kuno dengan lambayan tangannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Iblis Senluo jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Senior Wu, tidak peduli dari mana asalmu, aku, Fei Yan, telah memutuskan untuk menempuh jalan ini sampai akhir. Junior pernah harus menghitung dengan cermat batu domain dewa segudang, tetapi sejak saya mengikuti Senior Wu, menghasilkan jutaan batu domain dewa bukanlah apa-apa. Selama masih dalam genggamanku, Junior ini pasti akan tulus. Senior Wu, harap dipahami. Fei Yan menangkupkan tangannya dan membungkuk. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli dengan identitas Iblis Senluo. Dia sangat yakin bahwa Ningki dan umat manusia tidak berbeda. Tidak ada perbedaan antara prajurit domain dewa dan Iblis jahat. Ningki melirik Fei Yan dan tersenyum, ayo pergi. Dia bisa melihat bahwa Fei Yan tidak berbohong. Keduanya terbang sekitar satu jam sebelum perhatian Fei Yan tertarik oleh pemandangan di depan mereka. Sedikit botak, tangkai rumput bulan suci itu dengan susah payah ditanam oleh kami, saudara-saudara, namun kamu diam-diam mengambilnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidak terlalu asli. Lima pria berpenampilan kasar yang terlihat agak mirip satu sama lain sedang mengelilingi seorang anak botak yang tampaknya berusia tujuh atau delapan tahun. Mata mereka membawa sedikit ejekan, sedikit keserakahan. Amitabha, ramuan bulan suci itu tidak ada pemiliknya, mengapa aku tidak bisa mengambilnya? Anak botak itu mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan. Kulitnya putih dan lembut, dan bibirnya merah. Dia tampak sangat halus, seperti boneka porselen. Seperti seorang anak kecil, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Meskipun dia menghadapi lima orang kuat yang tingkat budidayanya lebih tinggi darinya. Dia tidak panik sedikit pun. U senior, rumput bulan suci adalah ramuan spiritual tingkat lima, sangat efektif untuk budidaya prajurit alam dewa tingkat empat. Fei Yan berbisik. Ningki tersenyum. Kenapa kamu tidak menebak apakah si kecil ini bisa mengalahkan lima pria kuat ini? Fei Yan sedikit terkejut. Dia dengan serius memandangi anak botak dan lima lelaki kuat itu, berpikir sejenak, kultivasi anak ini hanya pada tahap tengah kelas empat. Dari lima orang kuat, tiga berada di tingkat menengah kelas empat dan dua berada di tingkat tinggi kelas empat. Secara logika, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Jika mereka berlima bekerja sama. Tata gata, beberapa orang mengatakan bahwa kamu bukan tandingan lima orang ini. Jangan mengecewakan ayahmu. Mendengar ini, Ningki tertawa terbahak-bahak. Si botak kecil memandang Ningki dengan ekspresi terkejut. Ayah. Baru pada saat itulah kelima pria itu menemukan Ningki dan Fei Yan. Ketika mereka merasakan aura Ningki yang tak terduga. Ketika mereka merasa aura Ningki tidak terduga, ekspresi mereka berubah. 3946. Senior Wu, apakah ini anakmu? Fei Yan kaget. Ningrulai melintas dan melepaskan diri dari pengepungan lima orang kuat dan tiba di depan Ningki. Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, dan kamu sudah sedikit berkembang. Ningki tersenyum dan membelai kepala botak Ningrulai. Ayah. Ibu bilang fisikku istimewa. Pertumbuhanku sangat lambat. Biasanya, aku seharusnya sudah setinggi ini sekarang. Ningrulai mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Tidak apa-apa. Kita punya waktu. Cepat atau lambat kamu akan tumbuh dewasa. Ningki tertawa. Setelah jeda, dia melihat kelima pria kuat yang berencana pergi dengan tenang. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lima prajurit alam dewa kelas empat tampak malu mendengar kata-kata Ningki. Salah satu dari mereka menoleh ke Ningki dan berkata, Senior, kami tiba-tiba berhasil menerobos. Namun, saya ingat rumput bulan suci yang kami tanam sudah dimakan. Yang ditemukan adik kecil itu tidak memiliki pemilik. Semuanya hanya kesalahpahaman. Apakah itu salah paham atau tidak, itu terserah saya. Ningki tertawa. Mereka berlima saling memandang dengan bingung. Mereka samar-samar merasakan niat Ningki. Orang pertama yang berbicara-berbicara lagi. Senior, ini memang salah paham. Kita bersaudara masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kita pamit dulu. Karena Senior Wu tidak mengizinkanmu pergi, kamu tidak bisa pergi. Fei Yan mencibir, siapapun yang berani pergi, kakinya akan patah. Amitabha, ayah, lupakan saja, guru berkata bahwa seseorang harus memaafkan dan melupakan bila memungkinkan. Ningrulai menyatukan kedua telapak tangannya. Kamu boleh mendengarkan setengah dari perkataan randeng, tapi jangan mendengarkan setengahnya lagi. Tidak ada yang namanya memaafkan di dunia ini. Jika kita melepaskan mereka hari ini, bukankah mereka akan tetap merampok barang orang lain di lain waktu? Ningki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Cara terbaik adalah membunuh mereka sehingga tidak ada orang tak bersalah yang akan disakiti oleh mereka di masa depan. Umat Buddha juga punya gelaring facerakan. Kedengarannya benar, tapi... Ningrulai sedikit mengernyit. Senior, kami hanya salah paham dengan tuan muda Anda, namun Anda ingin membunuh kami. Tingkat budidaya kami berlima rendah. Wey, aku juga seorang prajurit alam dewa kelas 4, dan aku juga memiliki pendukung di belakangku. Mengapa saya tidak meminta maaf kepada tuan muda yang mulia ini atas nama saudara-saudara saya? Minta maaf, dan saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Bagaimana dengan itu? Apakah pendukungmu ada di level 6? Ningki tertawa. Jejak aura prajurit alam dewa kelas 6 mengalir keluar dari tubuhnya, dan lima prajurit alam dewa kelas 4 merasa seolah-olah mereka disambar petir. Sebuah gunung besar menekan mereka, dan kaki mereka tenggelam ke dalam tanah. Semua orang mengungkapkan ekspresi kaget, tidak berani bergerak. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Mengapa putra prajurit realam dewa kelas 6 muncul di hutan belantara? Rumput bulan suci kelas 5, untuk keberadaan seperti itu. Bukankah itu mudah didapat? Jika mereka tahu tentang latar belakang Ningrulai, bahkan jika mereka punya 10 nyali, mereka tidak akan berani menyentuh rumput bulan suci itu. Ide bagus. Aku tidak akan mengganggumu. Selama kamu bisa mengalahkan anakku, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Ningki tersenyum. Mereka berlima awalnya putus asa, tetapi ketika mereka mendengar ini, ekspresi mereka langsung menjadi bersemangat. Itu berkedip-kedip. Anak ini hanya peringkat 4 menengah. Kami memiliki peringkat 4 menengah dan peringkat 4 atas. Jika kita bekerja sama, tidak ada alasan kita tidak bisa mengalahkannya. Lewati dia. Tapi, akankah mereka mengizinkan kita bekerja sama? Izinkan aku bertanya. Salah satu dari mereka memandang Ningki dan berkata dengan hormat, Senior, apakah Anda berbicara tentang tatap muka atau kalian bekerja sama? Ningki tersenyum. Mereka berlima langsung menampakkan ekspresi ekstasi. Ningrulai memandang Ningki dan mendesah pelan. Dia melangkah ke depan mereka berlima dan menyatukan kedua telapak tangannya. Amitabha. Kalian bergeraklah. Tuan muda, berhati-hatilah. Mereka berlima saling memandang. Saat berikutnya, mereka bertindak serempak, menutup rute pelarian Ningrulai. Dengan gerakan ini, selama kekuatan lawan tidak melebihi kisaran peringkat kelima, tidak ada alasan mereka tidak akan terluka. Dari adegan ini, mereka berlima tampak takut pada Ningki dan tidak melakukan gerakan mematikan. Namun, tangkap anak ini, kalau tidak kita tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Iya. Mereka berlima berkomunikasi secara pribadi. Dalam sekejap, mereka menemukan strategi. Menurut pendapat mereka, meskipun mereka mengalahkan Ningrulai, Ningki tidak akan membiarkan mereka pergi. Selama mereka menyinggung prajurit realem dewa kelas 6 tanpa dukungan kuat, mereka pada dasarnya akan mati. Daripada melakukan itu, mereka lebih baik bertaruh. Selama mereka bisa menangkap Ningrulai hidup-hidup, mereka akan punya peluang. Kabur dari tempat ini. Dalam sekejap mata, serangan kelima orang itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka tiba-tiba melakukan gerakan mematikan. Jika dia menghindar, dia akan segera jatuh ke dalam perangkap empat orang lainnya dan ditangkap hidup-hidup. Beberapa napas kemudian. Benar saja, Ningrulai ditangkap hidup-hidup oleh mereka berlima. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu saat dia menundukkan kepalanya karena malu. Senior, putramu ada di tangan kami. Selama kamu membiarkan kami hidup, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Salah satu pria kuat itu mencengkram leher Ningrulai dengan erat dan berbicara kepada Ningki dengan suara yang dalam. Dia belum pernah mengancam prajurit realem dewa kelas 6 sebelumnya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Jika kamu berencana membunuh kami, maka kami akan membunuhnya. Paling-paling, kami akan dikuburkan bersama putramu. Kalau dipikir-pikir, itu sepadan. Anda pantas mendapatkannya. Orang lain mencibir. Tata gata, kamu telah menunjukkan belas kasihan, tapi mereka jelas tidak menghargainya. Ningki berkata dengan ringan. Para prajurit domain dewa tidak memiliki istana abadi, tetapi Ningrulai memilikinya. Bahkan jika tubuh jasmaninya hancur, dia bisa terlahir kembali di istana abadi. Adapun kerusakan pada asalnya, metode Ningki dapat dengan mudah memperbaikinya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia membiarkan Fang Lengming dan yang lainnya berlatih di domain dewa keberuntungan. Tunjukkan belas kasihan. Senior, kamu memang seorang pejuang alam dewa kelas 6, tapi sebenarnya bukan. Melawan kami berlima, apa menurutmu dia bisa melakukan apapun? Menghadapi kita berlima, apakah kita perlu menunjukkan belas kasihan? Salah satu orang kuat berkata dengan dingin. Aku serahkan masalah ini pada mu. Ningki memandang Ningrulai dengan acuh tak acuh. Paling-paling, mereka hanya akan menghancurkan tubuh jasmaninya. Ayah, aku mengerti. Ningrulai mengangguk. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi kerah raksasa. Di bawah tatapan tercengang dari lima pria kuat itu, dia menginjak kakinya. Kemudian, Ningrulai kembali ke bentuk aslinya dan terbang ke sisi Ningki dengan kepala menunduk. Dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan menunggu untuk dihukum. Seorang anak. Adapun lima prajurit alam dewa kelas 4, mereka telah berubah menjadi daging cincang. Mereka tidak memiliki istana abadi. Tubuh jasmani mereka hancur, dan roh primordial mereka tidak dapat bertahan. Jika dia tetap tinggal, dia akan mati. Fei Yan memandang Ningrulai dengan bingung. Gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa prajurit realam dewa kelas menengah 4 akan ditangkap hidup-hidup. Setelah ditangkap hidup-hidup oleh lima prajurit alam dewa kelas 4, prajurit alam dewa berhasil membalikkan keadaan dalam sekejap mata. Kemampuan Ningrulai untuk berubah menjadi kera raksasa telah mengejutkan Fei Yan. Pada saat itu, dia merasakan energi darah yang mengerikan dari tubuh Ningrulai. Dia memperhitungkan bahwa bahkan jika dia menghadapi Ningrulai, dia akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. 3.947 Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Ningqi yang terdiri dari tiga orang untuk kembali ke cabang paviliun bintang kuno di alam ilahi keberuntungan. Kali ini, Fang Lengming dan yang lainnya telah kembali. Selain beberapa orang yang tidak ada di sini, pada dasarnya semua orang yang dibawa Ningqi ke alam keberuntungan ilahi ada di sini. Setelah satu atau dua bulan yang penuh kehidupan, Ningqi mengatur agar Fei Yan bisa bersama Penatu Waduan. Dia menyuruh Penatu Waduan untuk menjaga Fei Yan dan membuka saluran pembelian dan penjualan di alam ilahi keberuntungan. Melihat pembukaan situs pemakaman tulang semakin dekat, Ningqi kembali ke Sekte Gajah Bulan. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Zhao Lei dan yang lainnya tidak tahu bahwa ketika Ningqi sedang berkultivasi secara tertutup, budidayanya telah melonjak ke puncak alam Kaisar Agung tingkat 6. Dia hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai peringkat ke-7 alam Kaisar Agung. Ningqi berencana menyembunyikan budidayanya sampai pembukaan situs pemakaman bon sehingga Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan lainnya tidak bisa memasuki situs pemakaman bon. Waktu berlalu hari demi hari. Kurang dari dua tahun sebelum pembukaan situs pemakaman tulang, Zhao Lei tiba-tiba bergegas ke gua tempat tinggal Ningqi. Kakak senior Wu, Chen Zhong dan Ming Xiong telah ditahan di Pasar Kinghe. Mereka mengatakan bahwa mereka mencuri barang milik orang lain. Pemilik Pasar Kinghe mengatakan bahwa jika Sekte Gajah Bulan tidak maju untuk menyelesaikan masalah ini, dia akan melakukannya membunuh mereka. Pintu gua tempat tinggal perlahan terbuka. Ningqi keluar dan mengerutkan kening. Pasar Kinghe. Zhao Lei buru-buru menjelaskan dengan suara rendah, pasar sungai jernih ini berada di wilayah Sekte Gajah Bulan kami. Saya mendengar bahwa pemiliknya adalah seorang penggarap alam abadi. Karena pasar ini memiliki kualitas bagus dan harga murah, dan kadang-kadang Anda dapat menemukan beberapa barang langka. Sumber daya budidaya? Para pembudidaya dari seluruh dunia suka pergi ke sana kapanpun mereka senggang. Sebagian besar sumber daya budidaya yang kami bertiga beli sebelumnya juga dibeli dari Clear River Market. Apakah pemiliknya mengetahui keberadaanku? Ningqi tersenyum. Mungkin tidak. Kami bertiga berusaha untuk tidak menyebut nama kakak senior Wu saat berada di luar. Zhao Lei tersenyum pahit. Pimpin jalannya. Kita akan memeriksanya. Jika Chen Zhong dan Ming Xiong benar-benar merencanakan sesuatu yang buruk, maka aku tidak akan membela mereka. Ningqi tersenyum. Ada satu hal yang tidak dia katakan. Mereka berdua adalah murid pelayan yang ditugaskan oleh Sekte Gajah Bulan kepadanya. Jika seseorang benar-benar ingin menjebaknya, maka dia tidak akan berbelas kasihan. Pasar Sungai Bersih. Tubuh Chen Zhong dan Ming Xiong sudah penuh dengan luka. Saat ini, mereka lumpuh di tanah. Mereka hanya bisa menggunakan tatapan marah mereka untuk menatap lekat-lekat pada sosok yang berdiri tidak jauh dari sana. Sosok itu adalah penguasa Clear River Market, seorang ahli alam abadi yang telah terkenal bertahun-tahun yang lalu. Biasanya, keberadaan seperti itu tidak mungkin berinteraksi dengan mereka berdua. Namun, kali ini, ketika mereka datang ke Clear River Market untuk membeli sumber daya budidaya, mereka tiba-tiba dijebak, mengatakan bahwa mereka berdua telah mencuri barang milik seorang pemuda. Secara kebetulan, pemuda itu adalah keponakan dari penguasa pasar Clear River. Pada akhirnya, bahkan identitas murid pelayan Sekte Gajah Bulan pun tidak ada gunanya. Dia dipenjara di sini dan mengalami penyiksaan. Apakah kalian berdua masih tidak akan mengatakan yang sebenarnya? Barang pada keponakan saya diberikan kepadanya oleh saya. Selama kamu menyerahkannya, aku bisa membiarkanmu pergi karena Sekte Gajah Bulan. Pria parubaya dengan janggut panjang memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Ada banyak sekali sosok yang berdiri di sekitar mereka, dan mereka memandang mereka berdua dengan tatapan mengejek. Salah satunya tampak mirip dengan wali kota Clear River City. Dia tidak terlihat terlalu tua, dan dia menatap mereka berdua dengan kejam. Paman besar, sepertinya mereka berdua tidak akan berkata apa-apa meski mereka mati. Ayo kita bunuh saja mereka. Seorang murid pelayan dari Sekte Gajah Bulan ternyata berani menyentuhku. Mereka terlalu berani. Aku tidak melakukannya. Saya tidak tahu bahwa sebagai salah satu Sekte Ilahi, Sekte Gajah Bulan sebenarnya mempunyai pencuri seperti itu. Pemuda itu mencibir. Omong kosong. Kapan kami mencuri sesuatu darimu? Kami telah menggeledah dan menyiksamu. Mengapa kamu harus menjebak kami seperti ini? Apa niatmu? Chen Zhong berkata dengan marah. Kamu berani bicara balik. Pemuda itu melihat ini dan maju untuk menyiksa mereka lagi. Dia memukuli Chen Zhong dan Ming Xiong sampai mereka muntah darah. Namun, dia tidak membunuh mereka karena Clear River Market Lord tidak mengangguk. Sepuluh menit kemudian, Clear River Market Lord mengangkat tangannya dengan ringan. Melihat hal tersebut, pemuda itu langsung berhenti. Namun, dia masih marah dan menendang keduanya sebelum mundur ke samping. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aku sudah mengirim pesan ke Sekte Gajah Bulan. Kudengar kalian berdua adalah murid pelayan. Kakak seniormu akan menjelaskannya kepadaku kalau begitu. Penguasa pasar Clear River tersenyum. Ming Xiong batuk beberapa suap darah dan memandangnya dengan jijik. Apakah kamu tahu siapa kakak laki-laki kita? Saya tidak perlu tahu. Penguasa pasar Clear River tersenyum tipis. Saya telah berada di alam kekal selama bertahun-tahun. Bahkan jika saya berbicara dengan murid langsung dari Sekte Gajah Bulan, saya berbicara dengan mereka secara setara. Hahaha, kakak senior Wu adalah seorang kaisar. Murid langsung. Apa yang dimaksud dengan murid langsung dari kakak senior Wu? Chen Zhong mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Kami tidak ingin menyusahkan kakak senior Wu karena masalah sekecil ini. Namun kamu mengirimkan pesan kepada kakak senior Wu. Kamu mendekati kematian, mencari kematian. Kaisar. Penonton terkejut. Bahkan pemilik kota King Hai terkejut, tapi dia segera mengerutkan kening, martial monark. Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk melayani seorang kaisar? Anda ingin mengancam saya dengan kata-kata seperti itu? Sangat naif. Chen Zhong dan Ming Xiong tidak menjelaskan dan hanya mencibir. Pemuda yang menyerang keduanya dengan kejam sepertinya terkejut dengan berita tersebut dan tanpa sadar melihat ke arah Clear River Market Lord. Penguasa pasar Clear River memandang keduanya dengan acuh tak acuh. Setelah tujuh hingga delapan napas, dia melihat ke arah tertentu. Beberapa napas kemudian, ekspresinya berubah lebih baik dan dia tersenyum pada keduanya. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kaisar? Kamu yang salah dulu. Apakah menurutmu dia bisa memutar balikan fakta? Chen Zhong dan Ming Xiong tidak berbicara lagi. Untungnya, tidak ada yang berani menyiksa keduanya dalam dua jam berikutnya. Keduanya memulihkan banyak energi. Dua jam kemudian, seorang penggarap negara kelahiran kembali bergegas ke sisi penguasa pasar sungai jernih dan membisikkan beberapa patah kata. Undang dia. Kata penguasa pasar Clear River dengan jelas. Iya. Kultifator negara kelahiran kembali berbalik dan pergi. Chen Zhong dan Ming Xiong tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka mendapat firasat bahwa Ning Qi telah tiba. Segera, Ning Qi dan Zhao Lei dibawa ke halaman oleh kultifator negara kelahiran kembali. Ketika Zhao Lei melihat luka pada Chen Zhong dan Ming Xiong, ekspresinya berubah lagi. Dia mengira keduanya hanya ditahan. Dia tidak menyangka ada seseorang yang benar-benar berani menyiksa murid-murid sekte gajah bulan. Dari luka yang dialami keduanya, mereka pasti disiksa. Apakah kamu kakak senior mereka? Penguasa pasar Clear River memandang Ning Qi dan tersenyum. Ning Qi mengabaikannya dan melihat ke arah Chen Zhong dan Ming Xiong. Apakah kalian berdua mencuri sesuatu? Sama sekali tidak. Mereka mengebak kita. Kata Chen Zhong dan Ming Xiong tanpa ragu-ragu. 3948 Pemilik alun-alun kota King He, Anda seharusnya mendengarnya dengan jelas. Mereka berdua tidak mencuri apapun dari alun-alun kota King He. Mengapa Anda menahan mereka di sini dan menghukum mereka? Ning Qi melambaikan tangannya dengan ringan dan luka Chen Zhong dan Ming Xiong langsung sembuh. Keduanya dengan cepat berdiri dan berdiri di belakang Ning Qi, menatap pemilik dan keponakannya dengan marah. Para penggarap lain di halaman tidak berani bersuara. Bahkan keponakan arogan dari bengkel King He memalingkan muka, tidak berani menatap mata Ning Qi. Setelah beberapa napas, pemiliknya tersenyum dan berkata, Anda pasti Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan yang baru, Senior Wu, bukan? Ya, benar. Ning Qi berkata dengan ringan. Jika mereka berdua mengungkapkan identitas Senior Wu lebih awal, aku mungkin akan membiarkannya pergi. Namun, karena sudah begini, aku tidak punya pilihan selain melanjutkan. Aku telah memberikan harta pada keponakanku untuk membantunya menerobos dunia. Kemacetan? Tapi itu dicuri oleh mereka berdua. Senior Wu, kamu tidak akan memanfaatkan identitasmu sebagai Kaisar Agung untuk menindas kami junior dengan budidaya rendah, kan? Pemiliknya tersenyum dan berkata, Omong kosong, kapan kita mencuri sesuatu darinya? Chen Zhong sangat marah. Dia telah mendengar bahwa ada barang murah yang dijual di sini, jadi dia secara khusus bergegas ke sana. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Ming Xiong akan dijebak begitu mereka tiba di alun-alun kota King He. Kini, pemilik alun-alun kota King He masih berani menjebak mereka di depan Ning Ki. Dia gila, Senior Wu, aku bisa menyerah pada item itu. Demi sekte gajah bulan, aku hanya berharap kamu akan mendisiplinkan bawahanmu di masa depan dan tidak menindas orang seperti itu. Pemilik alun-alun kota King He memandang Chen Zhong dan menghela nafas pelan. Orangnya adalah kamu, dan hantunya juga kamu. Jika aku membawa mereka pergi seperti ini hari ini, maka aku khawatir di masa depan, akan ada rumor bahwa aku memanfaatkan posisiku untuk menindas orang lain. Dan biarkan bawahanku mendominasi pasar. Ning Ki tersenyum dan berkata, Senior Wu, bagaimana kita harus menghadapinya? Meskipun kultivasi saya tidak sebaik Anda, surga mengawasi. Saya bahkan tidak berniat meminta barang itu kembali. Senior Wu, apakah kamu akan membunuhku? Meskipun 13 sekte ilahi kuat, Dewan Suci Tertinggi akan menegakkan keadilan. Kata penguasa Clear River Square dengan sungguh-sungguh. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, Kebetulan, aku juga mengenal seorang senior dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Dia kebetulan berada di pasar King He. Mengapa kita tidak meminta senior ini untuk maju dan menegakkan keadilan? Semua orang tercengang saat mendengarnya, termasuk bawahan penguasa kota King He dan keponakannya. Tak satupun dari mereka mengetahui hal ini. Ketika mereka mendengarnya dari penguasa kota King He, mereka sangat gembira. Mereka akhirnya menyadari mengapa penguasa kota King He tidak takut meskipun dia tahu musuhnya adalah Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuatnya 13 Sekte Suci, mereka tetap harus tunduk pada Parlemen Sein Tertinggi. Lagi pula, di dunia Senluo, jalur kemajuan seorang kultifator sepenuhnya dikendalikan oleh anggota Parlemen Sein Tertinggi. Di dalam 13 Sekte Suci, terdapat juga banyak Kaisar Agung yang menjadi anggota Parlemen Sein Tertinggi. Parlemen Tertinggi Sein tidak diragukan lagi adalah kekuatan nomor satu di dunia Senluo. Seperti yang diharapkan, kamu meninggalkan mereka berdua untuk memancingku keluar. Mata Ningki berkedip ketika dia merasakan aura familiar. Sebelumnya, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa ada Kaisar Agung yang bersembunyi di sini. Ini berarti teknik penyembunyian aura pihak lain sangat istimewa dan dapat bersembunyi dari Kaisar Agung tingkat 6 seperti dia. Layar pedang tiba-tiba muncul di langit. Banyak pedang yang memancarkan pedang Ki yang kuat turun secara vertikal, mengelilingi seluruh halaman di dalamnya. Melihat ini, penguasa Clear River Square segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada kehampaan. Salam, Kaisar Pedang Changseng, tolong tegakkan keadilan untukku hari ini. Kaisar Pedang Changseng, bawahan Lord of Clear River Square terkejut. Ini adalah ahli Kaisar Agung tingkat 4. Bahkan di negeri imemorial, ahli seperti itu jarang terjadi. Terlebih lagi, pihak lain adalah Kaisar Agung dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Meskipun dia tidak menakutkan seperti Kaisar Agung yang bergelar Wu Jiang, dia lebih dari cukup untuk menghadapi Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan. Mereka meniru penguasa Clear River Square dan membungkuk pada kehampaan. Ekspresi Zhao Lei dan dua lainnya sedikit berubah. Mereka memahami sesuatu dari kata-kata Ningki. Kemungkinan besar Chen Zhong dan dua lainnya ditahan di sini dengan sengaja oleh Lord of Clear River Workshop. Tujuannya adalah untuk memancing Ningki, yang berada di belakang keduanya. Seseorang dengan niat buruk, ketiganya saling bertukar pandang. Mata mereka berkedip-kedip karena sedikit rasa bersalah. Setelah ini, mereka segera melihat kehampaan dengan waspada. Mereka sudah bersiap bertarung sampai mati. Ruang berputar dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu tidak lain adalah Kaisar Pedang Panjang Umur, yang mengejar Ningki saat itu. Namun, pupil matanya telah kembali ke keadaan normal. Ketika Ningki memikirkan tentang tirai pedang di sekelilingnya, dia tiba-tiba mengerti. Mata unik Kaisar Pedang Panjang Umur, dikelilingi oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya, pastilah sihir Kaisar Agungnya. Ningbei Xuan, kamu benar-benar menyamar sebagai Wu Yin dan bersembunyi di Sekte Gajah Bulan. Hari ini, aku telah menyiapkan formasi pedang tak bernyawa. Bahkan Kaisar Agung Tingkat 5 tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Tanpa bantuan Kaisar Bulan Surgawi, akan sangat sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Kaisar Pedang Changseng berdiri dalam kehampaan dan memandang Ningki dengan senyum tipis. Dia telah bersembunyi di wilayah Sekte Gajah Bulan selama bertahun-tahun hanya untuk menemukan kesempatan menyelesaikan misi yang diberikan tuannya. Dia pikir misinya akan memakan waktu lama, tapi dia tidak pernah berpikir dia akan mendapat kesempatan untuk membunuh Ningki secepat ini. Di matanya, Ningki masihlah junior yang baru saja menjadi Kaisar Agung. Jadi bagaimana jika dia kuat di kehidupan sebelumnya dan bahkan tuannya pun takut padanya? Mampu mencapai langkah ini sudah merupakan akhir dari semuanya. Ningbeiksuan. Ekspresi ketiganya sedikit berubah, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Bahkan saat berada di luar, mereka kerap menggunakan nama samaran. Penguasa kota Sungai Jernih, apakah menurutmu Kaisar Pedang Panjang umur adalah pendukungmu? Itu sebabnya kamu berani mengujiku. Bahkan sekarang, kamu masih begitu tenang. Ningki mengabaikan Kaisar Pedang Changseng dan memandang penguasa Clear River Square sambil tersenyum. Penguasa Clear River Square berkata dengan lembut, Kaisar Pedang Changseng bukanlah pendukungku. Dia hanya membantuku menegakkan keadilan. Baiklah, aku akan melihat bagaimana dia akan menegakkan keadilan untukmu. Ningki mengangguk. Dia melihat sekilas keselubung pedang di sekelilingnya dan berkata dengan lembut, Hancurkan. Aura tirani yang tak tertandingi keluar dari tubuhnya, menghancurkan selubung pedang di sekitarnya dalam sekejap. Pedang yang hancur itu terbang kembali ke pupil Raja Pedang Panjang Umur, membentuk lingkaran pupil pedang. Namun, mata Raja Pedang Panjang Umur memerah, dan air terus mengalir dari rongga matanya. Pupil pedang yang seharusnya rapi dan rapi kini berantakan. Bagaimana kabarmu? Raja Pedang Panjang Umur memandang Ningki dengan kaget. Formasi tak bernyawanya telah menjebak Raja Beladiri yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Marsial Monarch Transformasi kelima akan terjebak selama lebih dari sepuluh napas. Namun, Ningki telah menembus seni ilahi Raja Beladiri bahkan tanpa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Kamu menangis. Keringkan air matamu sebelum berbicara denganku. 3949 Halaman menjadi sunyi. Ekspresi penguasa kota Clear River berubah lagi. Dia tidak pernah menyangka Raja Pedang Kehidupan Abadi akan memintanya untuk memimpin. Kaisar Agung keluar, yang jauh lebih kuat dari Raja Pedang Kehidupan Abadi. Bahkan kemampuan Raja Pedang Kehidupan Abadi dipatahkan dengan mudah. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan baik, penguasa kota sungai jernihnya akan hancur. Aku seharusnya tidak mendengarkan Raja Pedang Kehidupan Abadi dengan mudah. Penyesalan dalam hati penguasa kota Clear River sudah mencapai batasnya. Ia hanya bisa berharap masalah tersebut bisa diselesaikan secara damai. Dengan begitu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Chen Zhong dan dua orang lainnya saling bertukar pandang dan menghela napas lega dalam hati. Wajah mereka santai. Saat Ningki muncul, mereka tahu bahwa hasilnya tidak akan seperti yang mereka bayangkan. Air mata Raja Pedang Kehidupan Abadi masih mengalir. Meski menguap saat meninggalkan matanya, air di matanya masih berkumpul. Seolah-olah dia telah menggali air mancur. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika seseorang dapat menghancurkan formasi pedang tak bernyawa miliknya, dia akan dapat menariknya kembali tepat pada waktunya. Menarik seni mistik Kaisar Agung paling tidak akan membuat mata seseorang menjadi kering. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi saat ini? Dia tidak akan bisa menggunakan kemampuannya dalam waktu singkat. Dia mungkin membutuhkan beberapa dekade untuk pulih. Apa kultifasimu sekarang? Raja Pedang Kehidupan Abadi memandang Ningki dengan mata merah. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat ini, mereka akan berpikir bahwa Ningki telah melakukan sesuatu yang sangat kejam padanya. Aku sudah bilang padamu untuk mengeringkan air matamu sebelum berbicara denganku. Mengapa Raja Pedang Kehidupan Abadi menangis saat berkomunikasi dengan seseorang ini? Tidak masuk akal. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Raja Pedang Kehidupan Abadi tidak marah pada Ningki pada awalnya, tapi sekarang, bahkan jika tuannya tidak memintanya untuk bergerak, dia tetap saja marah. Ingin membunuh Ningki dengan tangannya sendiri? Silakan. Dahi Raja Pedang Kehidupan Abadi berkilat. Sebuah jimat muncul entah dari mana dan menembak ke arah Ningki dengan kecepatan kilat. Hem. Mata Ningki berkedip. Dia segera membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya sebagai Kaisar Agung tingkat enam. Dia menyesuaikan keadaannya hingga puncaknya, dan kemudian tubuh fisiknya berubah, berubah menjadi kera raksasa. Dia meninju jimat itu. Raja Pedang Kehidupan Abadi hanyalah Kaisar Agung tingkat empat, namun aura jimatnya tampaknya lebih kuat daripada Kaisar Besar tingkat delapan. Serangan habis-habisan dari keberadaan yang kuat. Meski mungkin tidak sebanding dengan Suegui, kemungkinan besar kekuatan itu setara dengan kekuatan penuh seseorang yang baru saja memasuki transformasi kesembilan dari alam Kaisar Agung. Ningki harus menggunakan kondisi puncaknya untuk menghadapinya. Jika ada sedikit kesalahan, tubuh dan jiwanya mungkin hancur. Kaisar Agung Peringkat 6 Wajah Kaisar Pedang Panjang Umur dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa tuannya bersikeras membunuh Duan Lingtian. Hanya dalam waktu singkat sejak mereka terakhir bertemu, tetapi budidayanya meningkat begitu cepat. Ini benar-benar tidak pernah terjadi, bahkan jika dia adalah seorang Kaisar Agung. Bereinkarnasi dan memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya seharusnya tidak mencapai tingkat yang menakutkan, bukan? Jika dia diberi waktu 3-5 tahun lagi, bukankah dia akan menjadi Kaisar Besar Revolusi ke-9? He he. Raja Pedang Panjang Umur tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ini adalah kutukan menuai kehidupan tuanku. Ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dengan setengah dari basis budidayanya. Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Selesai. Pemilik Bengkel Clear River sangat gembira. Orang macam apa yang merupakan Master Kaisar Pedang Panjang Umur? Serangan habis-habisan dengan 50 persen budidayanya tidak akan mampu membunuh lawannya. Kaisar Agung dari Sekte Gajah Bulan. Selama Duan Lingtian meninggal, dengan dukungan Raja Pedang Panjang Umur, dia tidak takut Sekte Gajah Bulan akan membalas dendam. Dia tahu bahwa Raja Pedang Panjang Umur adalah anggota Parlemen Suci. Pasti ada alasan mengapa dia ingin membunuh Duan Lingtian. Kakak senior dalam bahaya. Ekspresi Zhao Lei dan dua orang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Bahkan dengan Ningki yang menanggung sebagian besar tekanan bagi mereka, aura kutukan menuai kehidupan masih membuat mereka merinding. Mereka merasa jika kutukan menuai kehidupan ini dilemparkan ke kota biasa, seluruh kota mungkin akan berubah menjadi abu. Waktu sepertinya telah berhenti. Perhatian penuh Ningki terfokus pada kutukan menuai kehidupan. Kemudian, tinjunya dan kutukan menuai kehidupan bertabrakan di kehampaan. Gelombang kejut yang tak terlihat menyapu segala arah dengan ledakan yang keras. Pada saat ini, orang-orang yang tersapu gelombang kejut merasakan kepala mereka berputar. Orang-orang yang tersapu gelombang semuanya merasa pusing. Seolah-olah saat ini, jiwa mereka bukan milik mereka. Mereka akan terbang keluar dari tubuh mereka. Orang-orang di halaman juga merasakan hal yang sama. Saat mereka sadar kembali, 10 menit telah berlalu. Ningki telah kembali ke bentuk manusianya. Dia tampak sedikit malang. Raja pedang panjang umur berdiri di depannya dengan linglung. Ningki yang terluka tidak dapat mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Di saat yang sama, di sisi lain tanah primordial, seorang pemuda berjubah hitam perlahan membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kutukan menuai kehidupan telah diaktifkan. Sepertinya Raja pedang panjang umur telah menemukan Ningbeiksuan, tapi dia masih perlu menggunakan kutukan menuai hidupku dengan budidayanya. Sepertinya budidaya Ningbeiksuan telah meningkat selama periode waktu ini. Setelah jeda, bibir pemuda berjubah hitam itu sedikit melengkung. Tapi sayang sekali, aku bisa membunuhmu berkali-kali, tapi kali ini tidak terkecuali. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya ingin melihat berapa kali Anda bereinkarnasi. Berapa kali lagi jiwamu bisa menahan rasa sakit reinkarnasi. Pasar Clear River City. Di halaman. Mata Raja pedang panjang umur masih berkaca-kaca. Penguasa kota sungai jernih memandang Ningki dengan bingung. Kakinya sudah gemetar tak terkendali. Langkah tadi adalah langkah terkuatmu, kan? Meskipun aku tidak ingat siapa sifumu, aku telah melihatnya berulang kali. Dari fakta bahwa Sanseng mengirimu untuk membunuhku, terlihat bahwa aku pasti memiliki dendam yang mendalam terhadapnya di kehidupanku sebelumnya. Ningki tersenyum. Kaisar pedang panjang umur tidak mengatakan apapun. Dia sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Pihak lain bahkan bisa menahan kutukan menuai kehidupan. Kaisar pedang panjang umur telah kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dan penguasa kota sungai jernih ini, Kaisar pedang panjang umur, saat kau menggunakan dia untuk memancingku keluar, bukankah kau memberitahunya bahwa aku bukanlah ancaman. Seorang penggarap alam tanpa batas dari majelis suci. Ningki berkata dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tersenyum pada penguasa kota Clear River. Senyuman inilah yang membuat lutut penguasa kota sungai jernih lemas. Lembut, terhuyung mundur beberapa langkah. Kultifator tanpa batas. Senior, dia juga seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Penguasa kota Clear River memandang pedang panjang umur Kaisar dengan bingung. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir selama ini. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang Kaisar pedang panjang umur ingin dihadapi juga adalah seorang penggarap perbatasan tanpa batas, dan setara dengan orang biasa seperti dia. Tidak peduli pihak mana yang menang, dia akan dikeluarkan dari Dewan Suci. Kecam dia. Umur panjang Kaisar pedang mengabaikan penguasa kota Clear River. Di matanya, Clear River City Lord hanyalah bagian dari rencananya. Namun, rencana mereka gagal, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menyelamatkan nyawa mereka. Berpikir sampai titik ini, pedang panjang umur Raja perlahan membuka mulutnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu untuk mengulur waktu, dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sepertinya diselimuti oleh semacam kekuatan khusus, dan tubuhnya terus-menerus mengalami perubahan yang aneh. Dia tampak semakin muda. 3.950. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang panjang umur Raja merasakan rambutnya berdiri tegak. Sejak dia menjadi Raja Beladiri, dia tidak pernah merasakan bahaya ekstrim seperti ini. Bentuk kehidupan seorang Marsial Monark berbeda dari orang biasa. Dapat dikatakan bahwa banyak teknik yang tidak menimbulkan banyak ancaman bagi tubuh Raja Beladiri. Namun, meski begitu, jika tubuhnya mengalami perubahan apapun, itu tetap akan berdampak besar padanya. Aku telah menghancurkan formasi pedang tak bernyawa milikmu. Sekarang, giliranmu untuk mematahkan kemampuan Raja Beladiriku. Ningki tersenyum. Seperti yang diharapkan, itu adalah kemampuan Marsial Monark miliknya. Mata Raja Pedang panjang umur berkedip karena takjub. Ia ingin melawan dan melarikan diri, namun ia merasa seperti telah berubah menjadi manusia biasa, terjebak di rawa berlumpur. Setiap gerakannya sangat dibatasi, rasanya seperti waktu telah diubah, diperlambat, atau bahkan dihentikan. Penguasa kota Sungai Jernih menatap transformasi Raja Pedang panjang umur dengan takjub. Umur panjang Raja Pedang menjadi lebih muda, hingga menjadi sangat muda. Tinggi badan dan fisiknya juga berangsur-angsur menyusut. Hanya dalam waktu singkat, umur panjang Raja Pedang telah berubah menjadi remaja. Auranya juga turun ke tingkat yang bahkan lebih lemah dari penguasa kota Clear River. Umur panjang Raja Beladiri macam apa ini? Suara Raja Pedang panjang umur menjadi sedikit kekanak-kanakan, namun ketakutan di dalamnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Umur panjang Raja Beladiri yang bisa membuatmu menghilang dari dunia ini secara diam-diam. Secara teori, kamu bahkan tidak berhak untuk bereinkarnasi. Mingki tersenyum dengan tenang. Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Marsial Monarch, itu tidak dapat mengganggu reinkarnasi 10 ribu dunia. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, majelis suci tertinggi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Anda tidak punya alasan untuk membunuh saya. Anggota Dewan pasti akan menghukumu. Pedang panjang umur Raja meraung dengan keras. Dia tidak pernah mengira suatu hari dia akan menggunakan metode seperti itu untuk mengancam musuhnya demi menyelamatkan nyawanya. Namun, saat ini, dia tahu bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Hanya dengan mengancam dia akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu adalah seorang kultifator jiang tanpa batas, aku juga. Kamu ingin membunuhku, jadi aku akan membunuhmu. Sesederhana itu, jika Majelis Suci Tertinggi ingin menghukumku, itu tidak masalah. Ningki tersenyum. Dia bahkan tidak takut pada Dewan Orang Suci Tertinggi. Umur panjang Raja Pedang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Sosoknya segera berubah menjadi sebesar anak berusia lima tahun. Pada saat yang sama, dia dapat dengan jelas merasakan budidayanya menurun dengan cepat. Saat ini, auranya hanya sebanding dengan kultifator langkah kedua. Bahkan tiga murid pelayan di samping Ningki bisa dengan mudah mencubitnya sampai mati, apalagi seorang Raja Beladiri. Kehidupan abadi Kaisar Pedang tidak yakin apakah ini ilusi atau teknik yang tidak dapat diubah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak ingin mati. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku mengejarmu? Sword Emperor Longevity mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Begitu dia menggunakan kartu truf ini, jika pihak lain masih tidak melepaskannya, maka dia tidak punya cara lain. Namun, jika pihak lain sedikit penasaran dengan hal ini, maka dia masih bisa mendapatkan waktu jeda. Beberapa napas kemudian, Kaisar Pedang panjang umur menyadari bahwa perubahan pada tubuhnya memang telah berhenti. Dia menghela nafas lega dan menatap Ningki. Aku akan memberimu kesempatan. Ningki tersenyum. Pahami dengan baik dan beritahu saya beberapa informasi berharga. Sebuah penghalang aura muncul di samping Ningki dan Kaisar Pedang panjang umur. Pada saat ini, orang lain tidak hanya tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas, tetapi mereka juga tidak dapat mendengar suara apapun. Ekspresi Tuan Kota Clear River berubah. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri, tapi dia tiba-tiba ditekan oleh aura. Seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping jika dia bergerak. Wajah penguasa Kota Sungai Jernih menjadi pucat, dan dia tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Itu Tuan Ku. Dia mengenal Anda dari kehidupan Anda sebelumnya. Tidak, itu seharusnya kamu dari masa kehidupan yang lalu. Kamu memiliki beberapa reinkarnasi, tetapi Tuan Ku membunuh semuanya sebelum kamu dewasa. Ada sedikit keraguan di mata Kaisar Pedang panjang umur, tapi demi nyawanya, dia tetap mengkhianati Tuan-nya. Beberapa dari kehidupanmu sebelumnya baru saja lahir, beberapa hanya pada langkah pertama, dan beberapa hanya pada langkah kedua. Tuan Ku menghitung lokasimu dan memerintahkanku untuk membunuhmu. Namun, Tuan Ku mengetahui hal itu ketika kamu bereinkarnasi melalui beberapa metode yang tidak diketahui, akan ada perubahan khusus pada dirimu setiap kali kamu bereinkarnasi. Semakin sulit bagi Tuan Ku untuk mengetahui di mana kamu bereinkarnasi. Hanya ketika kamu mencapai alam reinkarnasi barulah Tuan Ku menghitung lokasimu waktu itu, aku tidak berada di Thaili, jadi aku mengirim pesan ke Jiang Yuexiao untuk membunuhmu. Namun, aku tidak menyangka dia akan menimbulkan keributan sebesar itu, dan pavilion bintang kuno mengetahuinya. Berita itu menyebar sampai ke majelis suci, dan seseorang maju untuk menanyainya. Namun, Tuan Ku juga menekan masalah ini. Jika tidak, seseorang akan menemukan beberapa petunjuk yang akan merugikan Tuan Ku. Pedang panjang umur Kaisar menghela nafas dalam hatinya dan memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit. Aku tidak menyangka Tuan Ku hanya memperhatikanmu ketika kamu mencapai alam Kaisar bela diri dalam kehidupan ini. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan hari ini. Siapa nama Tuanmu? Dari sekte mana dia? Tunjukkan padaku penampilannya. Aku akan memikirkan tentang siapa yang pernah aku sakiti di masa lalu hingga seseorang mengejarku. Ningki tersenyum tipis. Tuanku bukan manusia, tapi... Seekor naga. Kata Kaisar pedang panjang umur dengan lembut. Naga. Senyuman di wajah Ningki melebar. Dua wajah muncul di benaknya, tapi kemungkinan Master Kaisar pedang panjang umur menjadi perwakilan naga putih terlalu rendah. Kutukan yang dia gunakan barusan mengandung 50 persen kekuatan penuh tuannya. Menilai dari ini, budidaya gurunya seharusnya berada di sekitar siklus ke-9 dari alam Kaisar bela diri, bahkan tidak sebanding dengan Suegui. Saya tidak ingin mengulangi pertanyaan itu lagi. Ceritakan semuanya sekaligus. Ningki berkata dengan tenang. Tuanku adalah Tuan Muda Klan Naga Asure, salah satu dari empat klan suci. Pada saat yang sama, dia juga Kaisar bela diri tanpa batas dari Dewan Suci-Suci. Namanya adalah Naga Azure, karena dia sudah memutuskan untuk menjadi Patriar Klan Azure Dragon berikutnya. Ini adalah penampilan Tuanku. Umur panjang Kaisar pedang dengan paksa menggunakan energi yang sangat tipis di tubuhnya untuk membentuk sosok. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi dingin. Penampilannya sangat biasa saja. Jika dia dilempar ke tengah kerumunan, dia akan langsung menghilang. Ada sedikit senyuman di matanya, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa tatapannya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan tidak peduli apa yang dia lihat. Sosok itu adalah pria berpakaian hitam yang pernah dilihat Ningki dalam ingatan kehidupan masa lalunya setelah mengonsumsi bunga pengubah hidup. Pria berpakaian hitam itulah yang mendiskusikan Dao dengannya. Saat itu, dia mengaku sebagai bawahannya perwakilan naga putih dan mencoba membujuk Ningki untuk menyerah pada Dao. Jadi, dia tuanmu. Aku tidak menyangka dia begitu takut padaku. Senyuman di mata Ningki semakin lebar. Pria berpakaian hitam itu sudah berada di siklus ke-9 dari alam Kaisar Beladiri saat itu. Ningki tidak menyangka dia masih berada di alam Kaisar Beladiri siklus ke-9 setelah bertahun-tahun. Lawan yang tangguh. Saya khawatir dia tidak layak.